Selamat malam saudara bagaimana dengan kabar anda pada malam hari ini semoga selalu sehat dan menaati protokol kesehatan. Selain tiga informasi utama tadi saudara Kompas Malam juga menghadirkan sorotan lain selengkapnya bersama dengan saya Arizona Gali hanya di Kompas TV independen terpercaya. Kita ke informasi pertama saudara kelompok kriminal bersenjata kembali menebar teror dengan bakar rumah warga di Kabupaten Puncak Papua. Pembakaran rumah warga ini diduga sebagai aksi balasan atas tewasnya satu anggota KKB pada Senin lalu. Pembakaran rumah warga di Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Papua dilakukan KKB sejak selasa sore kemarin. Hingga rabu sore saudara sudah belasan rumah warga yang dibakar. Pembakaran rumah warga ini diduga sebagai aksi balasan atas tewasnya salah satu anggota KKB bernama Alitu Kogoya yang ditembak Satgas Damai Kertens pada Senin lalu. Selain membakar rumah warga, kelompok kriminal bersenjata juga melepaskan tembakan ke arah perumahan warga yang membuat warga ketakutan. Akibat tembakan dan pembakaran oleh KKB, warga di Kampung Kimak memilih untuk mengamankan diri ke Polres dan juga ke Ramil di Kota Ilaga. Hingga Rabu malam, personil gabungan TNI Polri disiagakan di sejumlah titik untuk mengantisipasi kelompok kriminal bersenjata masuk ke Kota Ilaga. Awali dengan adanya letusan senjata api, diduga senjata api kegamnya itu sampai tiga kali. Mereka apakah memberikan sandi atau apa, namun termonitor dari Bos dan Polres disana. Ternyata tidak lama kemudian terlihat kebaran api yang membakar rumah di IOT. Di rekan-rekan kami, pasca terjadi itu, langsung dengan melihat situasi dan kondisi, merapat kesana dan melakukan evakuasi kurang lebih sekitar 12 warga. Terima kasih telah menonton!